Tidak hanya di Manado, Solusi Selatan dan di Bandung, Jawa Barat juga diterapkan protokol kesehatan saat masuk mal. Dan kita akan sapa? Desi Juliani di salah satu mal di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat. Desi, apakah protokol kesehatan di mal-mal Kota Bandung juga diperketat? Sofi, Fandi dan Pemirsa, selamat siang. Nah, untuk mengatakan protokol kesehatan di mal ini, memang pengunjung tidak diharuskan untuk memperlihatkan hasil rapid antigen. Tapi, pengelola mal ini memperketat protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari Surat Edaran Wali Kota Bandung tentang protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Lofi, Fandi dan juga Pemirsa, inilah aturan sebelum pengunjung masuk ke mal. Diharuskan dulu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian setelah itu diarahkan ke pengecekan suhu tubuh menggunakan thermal scanner. Ya, ini contohnya ya, Lofi, Fandi dan juga Pemirsa, pengunjung yang akan masuk mal, ini diharuskan pengecekan suhu tubuh. Dan maksimal suhu tubuh yang diizinkan masuk ini adalah 37 derajat Celcius. Nah, selain itu juga, untuk pintu masuk mal ini, pengelola mal, ini membatasi pintu masuk yang biasanya ada 4 pintu masuk atau pintu lobi yang dibuka. Ini hanya 3 saja dengan akses masuk dan keluar secara terpisah. Selain itu juga, ada pembatasan jam operasional yang biasanya dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Sekarang hanya dari pukul 11, maksud saya, sampai dengan pukul 8 malam. Pembatasan pengunjung juga tentu saja ya, 30 persen dari kapasitas maksimal, termasuk juga di tenan-tenan atau toko-toko yang ada di dalam mal. Nah, karena memang serba dibatasi semuanya, pengelola mal juga ini memberikan layanan belanja dari rumah, begitu. Jadi pengunjung tidak harus datang ke mal, berbelanja, memilih-milih pakaian, memilih-milih barang, seperti itu. Hanya cukup mengakses call center dari WhatsApp, kemudian juga tinggal mengirimkan foto barang yang diinginkan. Setelah itu transfer, dan nanti barangnya akan langsung dikirim ke rumah untuk menghindari kerumunan di dalam mal dan juga membatasi pengunjung. Jadi pengunjung juga tetap asik berbelanja dan bisa berbelanja di mana saja, kapan saja. Pandi Lofi. Nah, kalau tidak begitu perlu, sebenarnya bisa berbelanja dari rumah ya sebenarnya. Terima kasih. Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.